Hari ini kita kembali bertemu di Zoom bersama dengan teman-teman. Kita juga pasti semuanya sudah sangat pengen ketemu atau rindu dengan teman-temannya. Seperti saat kita bersekolah seperti dahulu. Tapi tidak apa-apa. Meskipun kita masih belajar melalui Zoom, kita mau tetap bersuka cita. Selamat pagi. Untuk yang baru bergabung ada Joshua dan juga Kathleen. Kathleen, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Oke, sekarang kita mau mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Miss Atif ajak anak B1 yang hebat. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian, Ku Punya Bapak. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ku Punya Bapak yang kasihiku, Ku Punya Yesus yang menjagaku. Ku Punya Ruh Kudus yang mengajarku hanya di Allah yang nanti sembah. Katakan, Ku Punya Bapak. Katakan, Ku Punya Bapak. Ku Punya Bapak yang kasihiku, Ku Punya Yesus yang menjagaku. Ku Punya Ruh Kudus yang mengajarku hanya di Allah yang nanti sembah. Sekali lagi, Miss Atif ajarku hanya di Allah yang nanti sembah. Ku Punya Bapak yang kasihiku, Ku Punya Yesus yang menjagaku. Ku Punya Ruh Kudus yang mengajarku hanya di Allah yang nanti sembah. Mari kita bersama-sama berdoa. Miss Atif meminta, hari ini Joshua yang akan memimpin kita untuk berdoa. Silahkan Joshua. Miss. Oh Joshua dan Angel Hari. Fine. Miss. Silahkan Joshua. Ya tunggu sebentar ya Anjir. Miss. Tuan Yesus. Terpati kami. Tuan Yesus. Kami mau belajar. Tolong berkati teman-teman kami. Missnya kami. Amin. Amin. Terima kasih Joshua. Nanti yang dipulangnya memimpin doa adalah Anindia. Oke. Anak-anak B1. Dengarkan ya. Hari ini Miss Atif mau berikan sebuah renungan dari sebuah cerita tentang Modi si monyet. Jadi judul ceritanya itu Hadiah dari Mama. Nah ceritanya seperti ini. Di sebuah hutan ada sebuah sekolah untuk para hewan bisa juga bersekolah. Nah ada satu murid yang bernama Modi. Modi itu adalah monyet kecil yang kelasnya playgroup. Oh ternyata si Modi masih playgroup ya. Nah sekolahnya di hutan. Dia sangat senang sekali. Memulai kegiatan pertamanya di sekolah. Nah di sekolah itu Modi diajarkan oleh teman-temannya juga. Juga diajarkan oleh gurunya. Kira-kira kalau mereka sekolah belajar apa ya? Wah si Modi cerita. Kalau di sekolah dia belajar bergelantung di atas pohon. Belajar makan pisang sendiri. Dan tentu saja si Modi belajar untuk mengupas pisangnya sendiri loh. Nah tapi dari semua yang sudah dipelajari oleh Modi. Dia sangat suka dengan pelajaran atau kegiatan menggunting. Wah Modi sangat senang kalau sudah kegiatannya menggunting. Nah meskipun awalnya sulit. Tetapi Modi tidak menyerah. Dia terus mencoba. Akhirnya dia sangat suka dengan pelajaran menggunting. Nah tahu enggak kalian? Seaking senangnya Modi dengan menggunting. Di rumah dia minta sama mamanya. Disiapkan satu gunting khusus. Untuk Modi bisa belajar menggunting yang lainnya. Tapi apakah yang dilakukan Modi menggunting pakaian, menggunting korden, menggunting karpet, atau benda yang lain? Wah ternyata tidak loh teman-teman. Yang dilakukan Modi adalah berbicara kepada mamanya. Dia minta kertas bekas atau kain bekas yang sudah tidak terpakai. Jadi dari hasil potongan itu dia berkreasi dan membuat mainan. Ada yang hasil potongan atau hasil guntingannya dibuat pesawat. Ada dibuat bentuk perahu dan yang lainnya. Wah mama Modi melihat Modi kreatif. Dan dia juga bisa bertanggung jawab. Saat dia diberikan gunting, gunting itu benda tajam. Yang harus hati-hati digunakan. Modi bisa bertanggung jawab menggunakan guntingnya dengan baik. Nah karena mama Modi melihat wah Modi hebat. Dan juga itu bagus untuk membuat Modi kreatif, berkreasi. Akhirnya mama memberikan Modi sebuah hadiah. Dibungkuslah hadiah itu menggunakan sebuah kotak. Dan diberikan kepada si Modi. Diketuk pintu kamarnya Modi. Tok-tok-tok. Permisi Modi, mama boleh masuk. Nah waktu mama bilang gitu, Modi bilang. Modi lagi menggunting kertas. Dia buka pintunya. Krek, silahkan mama. Mama ada perlu bantuan Modi, kata si Modi. Tapi mamanya sembunyikan hadiahnya di belakang badan. Terus mamanya bilang, taraaa. Ini hadiah untuk Modi yang hebat. Mama berikan hadiah. Karena mama melihat Modi hebat bertanggung jawab. Wah kira-kira hadiahnya apa ya? Karena Modi sudah sangat penasaran. Dia membuka hadiahnya. Dan ternyata, wow. Hadiahnya adalah dia diberikan kertas warna-warni yang banyak. Jadi Modi sangat senang. Dengan kertas warna-warni itu. Dia bisa berkreasi lebih bagus lagi. Lebih banyak lagi tentunya. Karena jumlahnya banyak ya. Modi sangat senang. Nah itu adalah salah satu yang bisa diberikan oleh mama Modi. Tentu kalian di rumah juga pasti pernah merasakan diberikan hadiah oleh papa dan mama. Kenapa papa-papa mama berikan kalian hadiah? Mungkin karena kalian ulang tahun. Yang kedua tentu karena kalian anak yang hebat. Dari cerita dongeng ini kita belajar. Modi memberikan contoh yang bertanggung jawab. Terlebih lagi kita ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Miss Atin belajar juga untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan Miss Atin dan juga yang lainnya. Anak-anak juga di rumah kalian bisa belajar bertanggung jawab. Mulai dari apa? Dari pakaian yang kalian punya. Dari perlengkapan belajar yang akan kalian gunakan. Dan tentu saja kalau yang sudah ada kamar sendiri, kamar tidur sendiri. Kalian bisa bertanggung jawab dengan cara apa? Membantu mama atau mbak membersihkan atau merapikan kamar tidur kalian. Oke, mau jadi anak yang hebat? Iya, papa sama mama pasti berikan hadiah. Tapi Tuhan Yesus saat nanti kita bertemu, Tuhan berikan hadiah yang lebih luar biasa. Oke, Miss Atin sudah selesai berikan renungan. Sekarang Miss Atin mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar kembali tentang brain gym atau senam otak. Yuk, Miss Atin ajak kita semuanya bangkit berdiri. Nanti kita mau sama-sama belajar mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh kakak-kakak yang ada di dalam videonya. Oke, Miss Atin belum lihat semuanya bangkit berdiri. Miss Atin boleh minta Hans berdiri. Tristan, Kathleen, Sean. Supaya lebih semangat kita mau terima sukacita dulu dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Jai, 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 Jai. Jai, 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 Jai. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Sukacita, sukacita. Aha, aha. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang semua sudah bersiap untuk brain gym. Oke, Nicole, boleh kita bangkit. Hai, teman-teman. Ibu guru akan mengajak teman-teman bermain senang potap. Oke, kita bersiap dengan badan yang tegak. Siap, beri tegak. Senang si, jangan wajar. Teman-teman, senang si, ya. Bikuti gerakannya bu guru, ya. Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, empat, lima, enam, tujuh. Selamat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Selamat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu di kepal, satu dibuka. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, elapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Selamat, satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh. Oke, kita ganti tangan kita. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Selamat mencoba. Oke, sekali lagi ya. Dan mengajak teman-teman tenang agar dan mencari dengan baik. Teman-teman sudah siap? Oke, sekali lagi. Kekusi gerakannya bu guru ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, satu di perut, satu di atas kepala Dan di bawah gerakan memutar Oke, kita ganti Selamat mencoba Oke, anak-anak yang hebat Silahkan duduk kembali Wah, kalian hebat sudah mencoba Gerakan senam otak sekarang Miss Atin berikan waktu untuk kita bersama-sama minum air putih Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar hari ini Miss Atin juga akan minum Oke Sudah semuanya Ada yang mau ke toilet? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan melanjutkan Untuk kegiatan kita hari ini Tadi di awal sebelum kita mulai doa Miss Atin bilang Hari ini Miss Atin akan menunjukkan beberapa contoh Kreasi kostum binatang Miss kenapa kita buat kostum binatang? Nanti Miss Atin akan jelaskan Tapi Miss Atin sekarang mau tanya dulu Kemarin Miss Atin sudah menjelaskan banyak sekali Tentang contoh binatang ciptaan Tuhan Siapa yang masih ingat binatang ciptaan Tuhan Tempat tinggalnya atau habitatnya ada di mana saja ya? Oke, Angel boleh jawab Angel? Tempat tinggalnya ada di mana saja? Ada di su Oke Kalau hewan ada yang di darat Ada juga yang di? Air Air Kemudian satu lagi ada di? Udara Udara Oke, Miss Atin mau tanyakan kembali Kalau hewan ada loh yang tinggalnya di darat Tapi bisa juga dia di air atau di laut Nah, yang kemarin Miss Annie contohkan Yang kalau ke darat dia bertelur Hewan apa ya? Penyu Penyu Nah, banyak sekali hewan Hewan yang sudah kemarin kita pelajari Nah, ternyata hewan-hewan yang kita kemarin lihat Bentuknya bermacam-macam Ya, jenisnya juga bermacam-macam Ada nggak kemarin hewannya yang sama? Apakah semua hewan punya belalai dan gading? Nggak semuanya Ya, apakah semua hewan punya sayap? Tentu tidak Kalau hewan yang hidupnya di udara Dia pasti punya sayap Nah, hari ini Miss Atin mau tunjukkan Dari banyak binatang yang sudah kita kenal Kita bisa membuat kostum kreasi binatangnya Apa itu Miss? Kostum adalah sesuatu yang bisa kita pakai Nah, kalau tentang binatang Berarti kostumnya itu menyerupai seperti binatang Nanti Miss Atin berikan contohnya Sekarang kita mau sama-sama lihat PowerPoint-nya dulu Tunggu ya Oke Nah, ini tentang My Animal Costum Ya, kita lihat bersama-sama Nah, kalau kira-kira yang seperti ini Ini model kostum apa ya? Unicorn Unicorn Ini pasti yang perempuan suka Unicorn Suka unicorn Oh iya, Kathleen suka unicorn Nah, kalau yang seperti ini Oh, ini Miss Atin geser Kita suka kuda Ada kuda Ada kuda Ya, dia seperti kogel Ya, ada seperti kata juga Nah, kalau yang ini Kuda-kuda Kuda Kuda juga Oh, ada Hans ya Nah, kalau yang ini Lucu ya Iya, ini juga sapi Ya Oke, kita lihat lagi Nah, ini bermacam-macam Ya, ada burung Ya, ada burung Kemudian ini Bajak burung Hewan Iya, zebra Nah, kalau ini Kostum onyit Yang ini Sebra Kemudian ada lagi Minus ayus Buaya Ini buaya Ini mulutnya buaya Ya Kemudian ini sama Dengan yang tadi Harimau Buaya Kemudian Ada lagi Ini yang di tengah Yang dipakai sama Adiknya Sebra Ya Sebra Oh, ya Kemudian Ini sama juga ya Sebra Sebra Ya, juga harimau Nah, kalau yang ini Ada sayapnya Bisa kupu-kupu Nah, ini yang Bulunya sangat cantik Ini Namanya Merak Ya Merak Kemudian Ada ikan Ikan Iya Oke Miss Atin mau ulangi Dari bermacam-macam Yang sudah kita lihat ini Coba kalian perhatikan Kalau Yang ini dibuat dari bahan apa ya Kardus Kardus Nah, kalau yang Tadi Nah, kalau yang ini Yang burung Dibuat dari bahan apa Kain Kain Ya, ini namanya Kain flanel Ya Tapi Kalau yang disebelah Yang untuk Kostum Sebra Oke Dia buatnya dari Baju Ya Baju yang sudah tidak terpakai Diberikan tempelan Bisa menggunakan Plastik bekas Atau bisa menggunakan Kertas bekas Yang berwarna Hitam Ini dibuat Ekornya juga bisa dibuat Dari kain Ya, seperti ini Nah Kalau yang seperti ini Ini dibuat juga Dari kain Ya Ini baju Nah, kalau yang monyet Kalian pernah Yang girls Pasti Di rumahnya Pernah punya Rock Model tutu Seperti ini Ya, ternyata Kalau warnanya sudah Seperti ini Ini bisa dikreasikan Menjadi Kostum berbentuk Monyet Ya Ada bandonya juga Dibuatkan Nah, kalau yang ini Sebra Ini juga dibuat Dari Kain Nah Kalau yang ini Yang buaya Coba kita lihat Dibuat dari apa saja Yang buaya Ada dari kain Ada dari Kertas juga Ya Untuk ekornya Dan juga Untuk bagian Kepalanya Kalau yang seperti ini Yang digantung Ini dibuatnya Dari Karimau Oke Nah, kalau yang lebah Nah, kalau yang lebah Ini juga Dari kain Tapi Kalau mau dibuat Dari kertas Bisa enggak ya? Enggak Kira-kira Kalau dari kertas Dari kertas Dari kertas juga bisa Ya Dibuatkan Bentuk seperti ini Ya Ini lucu sekali Hiasan kepalanya Juga dibuat Seperti Bentuk matanya Lebah Ya Oke Nah, kalau yang Sayapnya Kupu-kupu Ini bisa dibuat Dari kardus Bekas Dari kertas Bekas juga Kathleen Kathleen juga suka Kupu-kupu Sama unicorn ya? Ya Ya, oke Kalau Nicole Suka kostum Yang mana Nicole? Nicole suka kostum Yang mana Dari contoh Yang ini? Boleh buka Audionya Nicole? Ya Nanti Misatin tanya Satu-satu Ya Kostum kalian Oke Nah Nanti Dari semua Contoh yang sudah kita Lihat Kita bisa Membuatnya Dengan apa Dari bahan Kardus bekas Kertas Krep Koran bekas Juga bisa loh Dari kain Juga bisa Nah Ini hanya contoh Cara membuatnya Kira-kira Kalau Yang Miss Atin Lingkari Seperti ini Lehernya panjang Kira-kira Dia mau bikin Kostum Apa ya Yang lehernya Panjang Jerap 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 Ya Kalau ini Bisa jadi Anjing Singa Dan yang lainnya Ini contoh Bahan-bahan Yang bisa Kita Gunakan Nah Ini juga Kain perca Kain perca Itu potongan Kain yang sudah Tidak terpakai Biasanya Biasanya Yang Papa Atau Mamanya Suka Menjahit Setelah menjahit Ada sisa kainnya Nah Itu namanya Kain perca Ini juga Ini juga bisa digunakan Dikreasikan Dengan cara Apa Disambung Dengan cara Dijahit Nanti seperti ini Dia Bisa juga Kita nanti Dengan bantuan Tentunya ada Lem Gunting Tali Dan yang lainnya Atau benak Oke Misalnya Ulangin ya Bahan-bahan Yang bisa kita gunakan Dari contoh Yang kita lihat Tadi Bisa dari Kardus Kardus bekas Bisa dari Koran bekas Dengan origami Juga Dengan kertas warna Untuk memberikan Warna Misalkan Untuk Sebra Harimau Dan yang lainnya Kemudian Kita bisa gunakan Kertas karton Manila Kertas krep Dan juga Kita bisa gunakan Potongan Kain Kain perca Oke Mungkin ada yang Tanya Mis Kenapa sih Kok kita mau Bikin kostum Karena Anak-anak TKB Nanti Kalian Akan Berkreasi Membuat Kostum Binatang Yang akan Kalian Sangat Sukai Ya Kalian bisa Lihat Mis Aku Sukanya Singa Karena Singa Itu Keren Kalian Boleh Untuk Buat Singa Nanti Mis Atin Jelaskan Ini Adalah Coba Kalian Perhatikan Ini Contohnya Kalau Kalian Menggunakan Kostum Coba Kalian Tebak Teman Kita Ini Pakai Kostumnya Berbentuk Apa Ya Ini Ada Apanya Kemarin Miss Annie Jelaskan Belalai Belalainya Kemudian Ada Telinganya Coba Berputar Ada Ekornya Juga Ya Nah Ini Salah Satu Contoh Kostum Hewan Tapi Ini Yang Sudah Jadi Ya Oke Terima Kasih Ya Jerel Oke Nah Tadi Kita Sudah Lihat Banyak Sekali Ya Contoh-contoh Kreasi Kostumnya Kalau Yang Dipakai Teman Kita Jerel Tadi Itu Kostum Yang Sudah Jadi Ya Tapi Kita Juga Bisa Membuatnya Dari Baju Bekas Kali Bekas Atau Bahan-bahan Yang Sudah Tadi Kita Lihat Mis Kenapa Kita Projeknya Membuat Kreasi Tentang Kostum Binatang Karena Nanti Kalian Akan Mementaskan Atau Bermain Drama Dilihat Nanti Sama Papa Sama 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 Teman Teman Dan Juga Yang Lainnya Ya Menggunakan Kostum Binatang Tentunya Ceritanya Tentang Binatang Nah Ini Contoh Dari Pementasan Dramanya Ya Kita Lihat Sama-sama Kalau Kostumnya Dibuat Nanti Bisa 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 Seperti Ini Tentang Binatang Ceritanya Tentang Binatang Teman-temannya Pakai kostum Binatang Di pagi yang cerah Di kebun binatang Hiduplah sekelompok hewan yang sangat peduli dengan temannya Mereka adalah Gijang Gajah Tikus Macan Dan Mentor Mereka adalah hewan yang sangat disipin Setiap hari Mereka selalu bangun pagi Dan memulai aktivitas di pagi hari Kecuali Ini Si mentok Selamat pagi Kijang Selamat pagi Gajah Selamat pagi Gajah Selamat pagi Tikus Coba kita berhitung dulu Teman kita Siapa ya Yang belum bangun Satu Dua Tiga Empat Eh Bukan salah Siapa ya Siapa lagi kalau bukan si mentok yuk-yuk kita bangunkan Minta, Minta, bangun bangun, bangun, bangun ayo Minta, bangun apa sih? kan gue langsung tidur aja mantap tau Minta, Minta akan jadi mau lagumu nah itu adalah contoh drama atau yang dilakukan menggunakan kostum binatang minggu depan kalian akan memilih sesuai dengan pilihan kalian sendiri kalian ingin membuat kostum hewan apa kesukaan kalian, kalau kemarin seperti Seyan, Seyan suka sekali dengan kura-kura karena Seyan punya kura-kura Seyan boleh pilih kura-kura nanti kemudian digambar desainnya mau seperti apa dibuat dari bahan apa ya oke tadi di video kalian sudah lihat ada hewan mentok siapa yang tau mentok? tikus tikus ada lagi yang mau jawab? kayak bebek iya dia seperti bebek masih termasuk keluarga atau sama dengan bebek tetapi berbeda bentuknya memang seperti bebek ya tapi dia ciri-ciri juga berbeda dengan bebek oke nah minggu depan ya ya ini ya mis bentar bikinnya hewan bentuk kayak gimana mis hewan yang dibuat bentuknya sesuai dengan yang kalian suka dan bahannya kalian pilih sesuai dengan yang kalian punya dan ada di rumah nah ini adalah contoh dari ya ini topinya ini tentang singa ya jadi konsternya ini tentang singa ini bisa dipakai seperti ini nah kalau kalian sudah punya yang seperti ini biasanya ini kalau ke kebun binatang biasanya ada dapat ya kalau kalian punya yang seperti ini kalian boleh pakai dan tinggal kalian bikin bentuk badannya bisa jadi dari baju bekas yang sudah tidak kalian pakai ya ditambah-tambah dengan hiasan yang kainnya ini ada juga mis Atim punya bentuk jerapah ini sama untuk hiasan di kepalanya oke seperti ini wah lucu ya oke nah ada juga siapa di sini yang papa mamanya pernah belikan topi seperti ini ini macam-macam ada yang singa ada yang harimau mungkin kalian oh Kathleen punya ya nah ini juga bisa kalian pakai kreasikan membuat kostum binatang ya oke nanti tinggal ditambah badannya bisa pakai kertas juga pakai kain nah kalau yang seperti digunakan Gerald tadi teman kita itu adalah contoh kostum binatang yang sudah jadi gunakan kain dijahit jadi bentuk seperti ini kira-kira kostum apa buaya buaya oh inok sudah nah nanti kalian pilih sendiri ya ini hanya beberapa contoh kalau di rumah Miss aku tidak punya seperti yang Miss tidak apa-apa kalian bisa buat dengan kardus dengan kertas atau dengan bahan yang lainnya oke tentang kostum ada yang mau bertanya tidak ada nah nanti ada infonya atau pengumumannya lagi ya kapan memulai membuat kostumnya nah hari ini Miss Atin mau ajak kita mau sama-sama bernyanyi sebuah lagu tentang hewan karena di minggu ini kalian akan bernyanyi nanti bernyanyinya satu-satu ya lagunya tentang kambing embe embe kucing meong meong siapa yang pernah dengar lagunya belum pernah dengar oke kita dengarkan sama-sama ya nah nanti setelah ini kita belajar bernyanyi sama-sama nah 2 3 HA 2 3 4 3 4 2 OS 2 2 2 3 2 3 3 2 5 5 5 kambing mbe mbe kucing meyong meyong koto teo teplung meyong teplung kelahianah Tuhan, Amu Cina ma Tuhan, Gloria, Alleluya kambing mbe mbe kucing meyong meyong koto teo teplung teo teplung kelahianah Tuhan, Amu Cina ma Tuhan, Gloria, Alleluya sekarang belajar ikuti lagunya kambing mbe 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 kucing meyong meyong koto teo teplung teobung kelahianah Tuhan, Amu Cina ma Tuhan, Gloria, Alleluya kambing mbe mbe kucing meyong meyong koto teo teplung teo teplung teo tep Healthy Anak Tuhan, memungki nama Tuhan, gloria, hallelujah 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 Anak Tuhan, gloria, hallelujah Oke, kita sudah dengarkan lagunya Wah, Miss Atin pakai saja ya Ininya, kostum hiasan atas kepalanya Nah, seperti teman kita Kathleen Oke, coba lihat Kathleen Nah, seperti itu Iya Siapa yang bertanya Oke Nah, seperti itu Coba Kathleen dipakai Ini harimau ya Harimau putih Oke Nah, Kathleen nanti bisa gunakan ini Tinggal ditambah untuk badannya Hiasannya ya Oke Nah, seperti itu ya teman-teman Sekarang Miss Atin mau tanya Sebelum nanti kita belajar nyanyi bersama-sama Kya Kira-kira nanti Kya mau pilih binatang apa ya Kya Kya mau pilih binatang apa? Kelinci Kelinci Suka kelinci ya Oke Diboleh dibuat dari kertas Kalau Angel, ingin binatang apa Angel? Kupu Kupu-kupu? Iya Iya, oke Nicole Miss Atin tanya Nicole Nicole kira-kira nanti mau pilih hewan apa? Mau bikinnya? Nicole suka hewan apa? Monyet Monyet Oke, nanti Nicole bisa bikin ya Yang monyet Kemudian Kathleen Oke, Kathleen Mana Kathleen? Kathleen mungkin masih ke belakang Anindia Oke Anindia Nanti Anindia mau pilih bikin hewan apa? Binatang apa? Hewan Hewan Kudanil Kudanil Kudanil, oke Kemudian Kathleen Oke Kathleen 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 mau pakai yang ini? Harimau? Iya Bisa Oke Jonathan Kira-kira Jonathan Nanti mau bikin hewan apa ya? Audionya boleh dibuka dulu Jonathan Terima Terima Bikin hewan apa? Bebek Bebek Oke Bebek Kalau Hans Kira-kira Harus mau bikin hewan apa ya? Singa Miss Singa Yang gagal Ya Oke Kalau Sekarang Joshua Miss Atin tanya Kalau Joshua Kira-kira mau bikin hewan apa? Ayam Ayam Kalau Tristan Tristan kira-kira suka hewan apa Tristan? Tia mau dibikin Tristan Ya boleh buka audionya Tristan? Buaya Buaya Oke Suka ya dengan buaya ya? Oke Terima kasih Sekarang Seyan Miss Atin tanya Seyan kira-kira mau bikin hewan apa Seyan? Wah Ada boneka kura-kuranya juga Boleh buka audionya Seyan? Gak 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 Sesuai dengan kesukaannya Seyan ya Kalau Dirta Dirta mau bikin hewan apa ya? Apa Dirta? Boleh suaranya lebih keras? Boleh suaranya lebih keras Apa Pak ditanya nih? Ya Dirta pilih hewan apa nanti? Boleh suaranya lebih keras Apa nak? Oke Ya Tapi disini suaranya gak kedengeran Dirta Ya gak apa-apa Ya Oke Elisia Elisia nanti mau kira-kira Mau bikin hewan apa Elisia? Kelinci Lucu Oke Kelinci Seperti bekal kemarin ya Makanan sehat kemarin Kelinci juga ya Oke Kalau Aurel Ikan Ikan Oke Ikan badut Oke Kalau Inok Mis Ya Siapa yang bertanya? Nikol Oh Nikol Iya ada apa Nikol? Oke Silahkan Nikol Ya Inok Inok mau pilih hewan apa nanti? Iya Inok Oke Terima kasih semuanya ada yang belum Miss Atin panggil? Sudah semuanya ya? Oke Sudah semua Nah nanti kalian Gita Maaf Oke Gita nanti mau bikin hewan apa Gita? Ikan Ikan juga Oh sama seperti Aurel ya? Oke Nah teman-teman Nanti kalian buat Bentuk hewannya Bebas Apa saja Ya Kreasikan Bahannya juga bebas Kalau yang masih belum tahu Seperti apa sih hewannya? Nanti kita akan Filtrip Virtual Lewat Zoom Ke Kebun Binatang juga Ya Oke Sekarang kita mau belajar lagu Yang tadi sudah kita dengarkan Miss Atin mau dengarkan Anak-anak B1 nya Sekarang boleh audionya Untuk dibuka Yuk Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini Kita mau belajar Satu lagu Nanti Hari Kamis Kalian akan menyanyikan Sendiri-sendiri Lagu ini Ya lagunya kan gampang Yang tadi kita sudah dengarkan Ya Yuk dengarkan Miss Atin Kalian boleh ikuti Satu Dua Tiga Gampang kalau pakai gerakan Yuk sekarang kita pakai gerakan Satu Dua Tiga Kambing Embek Kucing Memen Kodok Teok Te Belum Teok Te Belum Tetapi Anak Tuhan Memuji Nama Tuhan Gloria Hallelujah Oke Coba anak-anak Sekarang yang sendiri Tiga Satu Dua Tiga Tiga Amin Menguji Tak Keren Tiga ва Lalu Tiga Nama Tuhan Gloria Haleluya Kali lagi bersama-sama Kambing embek Kucing meneng Kodok Teok teok Belum teok teok Tetapi anak Tuhan Memuji nama Tuhan Gloria Haleluya Tepuk tangan untuk kita Semuanya nanti hari Kamis Kalian boleh menyanyikan Dengan alat musik yang kalian punya Kalau punya tamborin Di rumah boleh Yang punya okey boleh Atau punya yang lainnya juga boleh Yang bisa digunakan Saat Zoom Oke Ada apa Gita Gita punya Oke Ya nanti boleh diiringi Ya Oke Semuanya silent clapping Silent Oke Hari ini Kita sudah belajar Mengenal Bermacam-macam Kostum Tentang binatang Yang sudah Kalian kenal Kemarin Nanti di minggu depan Kalian akan memilih Pilihan kostum Yang akan Kalian buat Sesuai dengan Kesukaan Dan bahan yang Pada dan hari ini Kita sudah belajar Satu lagu Tentang Lagu binatang Ya nanti lagunya Akan kalian Nyanyikan Sendiri-sendiri Kita akan Mengakhiri Kegiatan Hari ini Miss Atin Berikan Pengumuman Besok Anak-anak Akan Mengekukan Kegiatan Merayap Dan Merangka Nah Karena Merayap Dan Merangka Harus Di bawah Atau Di lantai Kalian Besok Boleh Gunakan Pakaian Atau Kaos Biasa Supaya Baju Sekolahnya Tidak Kotor Dan Jangan lupa Yang ada Karpet Mat Atau Yang lainnya Boleh Dipakai Untuk Alasnya Boleh Baju Bebas Boleh Besok Kalian Boleh Gunakan Baju Bebas Supaya Seragamnya Tidak Kotor Saat Merayap Dan Merangka Yang ada Karpet Mat Atau Yang lainnya Untuk Alas Boleh Digunakan Kemudian Kita Besok Akan Menggambar Binatang Dengan Anggota Tubuhnya Yang lengkap Perlengkapan Yang harus Kalian Persiapkan Nah Ini Waktunya Kalian Belajar Untuk Mempersiapkan Perlengkapannya Sendiri Ada Buku Gambar Ada Pensil Untuk Warnanya Boleh Siapkan Krayon Atau Pensil Warna Oke Itu saja Yang harus Kalian Siapkan Besok Dan Jangan Lupa Besok Juga Kalian Akan Ada English Class Bersama Dengan Miss Rindang Ada Pengumuman Di Grup Kelas Miss Kasih Tahu Untuk Besok Kalian Siapkan Family Craft Yang ada Stick Dan ada Potongan Bentuk Geometri Oke Ada Yang mau Bertanya Tidak Ada Oke Kalau Tidak Ada Kita Mau Akhiri Kegiatan Hari Ini Kita Mau Nyanyi Siapa Yang Tahu Tuhan Yesus Baik Nah Kita Nyanyi Itu Dulu Setelah Itu Nanti Anindia Yang Akan Memimpin Kita Berdoa Satu Dua Tiga Tuhan Yesus Baik Sungguh Amat Baik Untuk Selama Lamanya Tuhan Yesus Baik Oke Silahkan Anindia Untuk Memimpin Kita Berdoa Nandia Boleh Buka Audionya Oke Silahkan Tuhan Yesus Yang Baik Lindungi Kami Tuhan Semoga Dengan Teman Teman Dan Berkati Juga Amin Dan Kepada Tuhan Tuhan Dan Semua Kami Amin Amin Terima kasih Anindia Oke Samuanya Now Now It's Time To Say Goodbye Say Goodbye Say Goodbye Now It's Time To Say Goodbye We'll See you Tomorrow God God Bless you I Bless Semuanya Diberkati Tuhan Hitungan Ke Lima Kita hitung Bersama-sama Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Bye Bye Bye